Sebenarnya Menteri Pertahanan itu bukan Prabowo Subianto. Bukan, Ibu Sri Mulyani. Saya agak heran dengan respon kami yang bukan. Kapaslam nuklir itu menurut saya biasa-biasa aja. Di susahnya itu membalans kawasan. Kalau enggak kita sekarang diklinik semua oleh koalisi of the building. Enggak ada koalisi of the non building lain. Janganlah Anda salah paham. Non-block bukanlah netralitas. Itu hebatnya, Bung. Karena dokumen AUKUS itu juga berbahaya buat Indonesia. Bisa memicu adanya orang tanggung di bidang... Mungkin nanti PR ke O5 baru. Semua peluangnya sama. Yang latihan sama Amerika siapa? Satu bulan sebelumnya ya. Gak selanjutnya ya. Bagaimana? Halo selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Senang sekali kita kembali dalam diskusi publik setiap akhir pekan di kanal YouTube medcom.id. Crosscheckmedcom.id bersama saya, Indra Molana. Nah, pekan ini saya akan ajak Anda untuk menengok sebentar seputar perkembangan politik kawasan Asia Pasifik. Sejumlah negara ASEAN khawatir kerjasama trilateral AUKUS antara Australia, Amerika, dan juga Inggris yang berencana membangun kapal selam bertenaga nuklir. Indonesia dan Malaysia khawatir akan perlombaan senjata antara Cina dan ketiga negara tadi mengingat Laut Cina Selatan adalah titik panas perkelahian Cina dengan berbagai negara. Nah, kita crosscheck saja langsung kali ini dengan narasumber yang sudah bergabung bersama crosscheck kali ini adalah Koni Rahakundini, Pakar Ilmu Pertahanan, Militer, dan Geopolitik. Selamat pagi, Bu Koni. Salam sehat. Selamat pagi, Pak Indra. Selamat pagi, Pak Bobi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Ini menjadi hal yang sangat penting ke depan karena kita perlu mengetahui soal politik kawasan dan terkait dampaknya dengan negara kita, Indonesia. Saya ke Pak Bobi dulu deh. Menlu kan kita sudah menyampaikan kekhawatiran pembangunan kapal selam bertenaga nuklir Amerika Serikat, kapal selam bertenaga nuklir Australia atas bantuan Amerika Serikat dan Inggris ini akan memancing perlombaan senjata yang bisa juga meningkatkan ekskalasi ketegangan di Laut Cina Selatan. Bagaimana komis satu melihat ini, Bang Bobi? Jadi tentu kita melihat respon diplomatik dari pemerintah. Yaitu bagaimana mengevaluasi kebijakan-kebijakan tentang non-proliferasi nuklir yang sudah disepakati di kawasan. Jadi itu dulu yang kita ingin, sebagai parlemen kan, kita ingin lihat eksekutif kita ini merespon sesuai dengan keadaan yang sudah disepakati sebelumnya atau tidak. Ternyata pemerintah kita bersikap menurut kami di parlemen itu benar karena protes Australia ini kan sudah menangat, sebenarnya sudah tanda tangan NPT, CTBT, dan juga sudah melihat bahwa di kawasan itu tidak menginginkan nuklir lah. Nah, jadi respon diplomatik itu sudah disampaikan sudah benar. Dan itu ternyata kan didukung juga oleh beberapa negara-negara sahabat dari 10 negara Asia, satu-satunya Malaysia juga kan sudah menyampaikan hal serupa. Jadi secara aksi diplomatik itu sudah benar menurut kami di DPR. Nah, kalau soal masalah fisiknya ya karena kan doktrinnya di Kemhan ini kan sifik pacem para jenis belum itu sebenarnya juga kita sudah siap menghadapi seperti ini. Kenalnya di kemarin kan di akhir-akhir periode pertama Pak Presiden Jokowi kan sudah ada pengembangan organisasi Kogap Wilhan 3, dan juga ada divisi Kostrad di sana Kodif 3. Jadi pengembangan kekuatan organisasi di bagian timur ini memang sudah dipersiapkan. Intensitas terhadap eskalasi militer di sana Indonesia sudah antisipasi dari tahun 2019. Tinggal dengan adanya kejadian seperti ini. Ini mungkin yang Kogap Wilhan ini kalau tidak salah itu roadmapnya ada untuk sampai mengembangkan secara utuh postur di sana itu memerlukan 20 tahun. Mungkin dengan ada kejadian ini dipercepatlah. Jadi pertama kita lihat diplomatiknya dan juga secara... Sejauh ini sudah benar ya Bang Bobby ya diplomatik yang dikeluarkan? Sudah, betul. Sudah. Karena kan banyak sekali. Ini kan seperti sebenarnya tahun 51 mereka punya ANZUS kan dengan New Zealand. Tapi karena New Zealand ini melarang kapal selam nuklirnya Amerika itu merapat di sana tahun 1986 ANZUS ini kan keluar tanpa ada New Zealand. Dan 2012 New Zealand baru mengeluarkan istilahnya larangannya itu dicabut bahwa boleh ke sana kapal orang Amerika. Jadi sebenarnya ini memang sudah menjadi perdebatan. Tetapi sekarang kan ibaratnya wah mereka ngawur terhadap janjinya sendiri. Ya secara fisik juga kita sudah siap juga dengan pengembangan organisasi Kogap Wilhan 3 itu. Penguatan kekuatan lapisan udara di Biak itu kan diperkuat lagi penebalan. Dan rencana-rencana pembelian alutsista baru yang ke sana. Baik, saya ke Bukoni. Bukoni memang Perdana Menteri Australia sendiri juga sudah menelpon Presiden Joko Widodo begitu ya. Dan dibenarkan begitu oleh Pak Faijajah. Tapi memang kita tidak tahu apa yang kemudian menjadi hasil dari pembicaraan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia terkait dengan AUKUS ini. Memang Perdana Menteri Australia ini kan kemudian berusaha menenangkan negara-negara ASEAN ya. Mereka tidak keluar dari kesepakatan non-proliferasi nuklir itu. Nah, Kemlu ini pertanyaan-tanya kalau boleh saya baca sedikit ya Bu ya. Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir. Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation. Ya kan? Nah, apakah kemudian ini cukup menjadi sebuah sikap yang kita sampaikan terkait dengan adanya AUKUS ini? Bukoni. Begini, saya kira apa yang disampaikan Pak Bobi tadi sudah sangat bagus ya dan yang kecil. Tetapi kalau dari saya sendiri, saya agak heran dengan respon KMU. Karena menurut saya, kalau kita dalami dokumen AUKUS, AUKUS itu kan ada sebuah statement bersama dari tiga negara ya. Tapi kan kemudian ada dokumen menyusul. Ada dokumen kerjasama antara merentri ketiga negara tersebut. Nah, kalau kita baca di dokumen tiga menteri itu, kita akan kaget. Karena ternyata bukan cuma semata kapaslam nuklir. Kalau untuk saya pribadi, kapaslam nuklir itu menurut saya biasa-biasa saja. Kenapa biasa-biasa saja ya? Biasa, karena gini, seluruh dunia itu menghadapi apa yang disebut energi security. Sehingga gak mungkin, apapun juga apalagi alat pertahanan seperti kapal induk yang harus bergeraknya lama, kemudian kapaslam yang harus bergerak lama, itu masih rely kepada energi tak terbarukan. Itu gak mungkin. Gak mungkin. Diesel juga gak akan tahan, karena paling lama dia cuma sebentar kan menyelamnya. Nah, tapi kalau hampir semua itu menurut saya, akan tendensinya lari ke nuklir. Pasti, karena untuk keefisiensi energi security. Nah, Australia sendiri, yang menurut saya itu negara yang pasifis sebenarnya. Dia negara yang damai. Makanya, dia itu menurut saya hanya mengembangkan kapaslam. Teknologi. Bukan, kapaslamnya itu paling hunter kelas. Dan dia menurut saya, kalaupun di persenjatanya mungkin cuma tomohok gitu kan. Mungkin dia punya rudal balistik. Itu. Kan dia gak bilang kapaslamnya pakai rudal balistik. Kecuali dia bilang kapaslamnya akan memakai rudal balistik gitu kan. Nah, jadi kalau saya lihat, kalau soal kapaslam ini adalah satu hal. Tapi memang akan menjadi berbahaya ketika dia menjadi sebuah fakta. Karena dia bisa diminta oleh negara kawannya untuk bertindak di luar sikap pasifis gitu. Nah, tapi sekarang kembali ke dokumen yang ada di AUKUS. Dokumen AUKUS itu tidak semata kapaslam. Kapaslam is only one thing. Itu menurut saya, dan sekali lagi tadi saya bilang, Sekarang normal, kapaslam dan kapasidu akan pakai nuklir seluruh dunia. Ini kalau mau punya suatu hari, harus keserang. Tapi yang saya khawatirkan, pertama dia itu membuat kerjasama pertahanan udara. Kerjasama pertahanan udara itu termasuk penyebaran pesawat. Jadi rotasi pesawat itu akan semakin meningkat antara Inggris yang mungkin di Hong Kong. Nanti biasanya saya gak tahu di kapasidu kemana. Kemudian Amerika di mana. Ya kan, posisinya. Misalnya Filipina sudah setuju kan. Nah, berarti mungkin ada di Filipina. Itu akan semakin berat. Kedua, kerjasama maritim dan juga kemampuan logistik. Dan kemampuan MRO yang akan dibangun di Australia. Kalau kita bicara perang, logistik dan MRO itu penting sekali. Jadi di mata saya, Amerika itu telah pinter sekali menggunakan Australia. Membuat base dia untuk logistik dan MRO. Jadi dia gak usah jauh-jauh dari Hawaii itu misalnya kan. Kemudian deploy. Tapi dia udah punya markas di Australia. Itu nomor satu. Nomor dua, dia ini bicara tentang kemampuan industri senjata terpadu. Jadi selain MRO dan logistik, industri senjata terpadu itu akan dibangun bersama di Australia oleh mereka itu. Jadi basis industri menjadi rantai pasokan pertahanan itu akan diwujudkan. Jadi nih, kalau kita tanya siap perang, ya mereka sedang menyusun sebuah kesiapan perang. Kemudian yang menarik lagi, dia gak bicara cuma dalam domain maritim. Dia bicara domain antarista, dia bicara domain command and control, dia bicara komunikasi satelit, dia bicara pembangunan pemosisian navigasi dan pengaturan waktu. Kemudian dia juga bicara tentang bagaimana memperdalam Five Eyes. Five Eyes ini, walaupun tadi diterangkan oleh Pak Bobby, Auzan Kusus sudah bubar, tetapi dalam faktor Five Eyes, beberapa negara termasuk Kanada dan New Zealand masih member kan di Five Eyes itu. Nah, jadi ini bagaimana kemudian kantor pengintian Amerika Serikat NRO itu sudah menyatakan dengan resmi, dia akan memperluas komitmen satelit kooperatif kemampuan luar angkasa Australia dan juga di sini mencakup, ya itu menurut saya tadi, Five Eyes akan diperbuat, artinya secara intelijen itu kita akan semakin dikerumuni gitu. Iya, diawasi. Contohnya gini, sebelum ada AUKUS, kita itu sebenarnya 2 per 3 Indonesia itu sudah dalam tantauan radar surveillance Australia untuk maritim. Karena dia punya konsep Australia Maritim Identification Zone. Jadi kalau kita tarik dari geris pantai Australia, setengahnya Indonesia itu sudah di cover oleh cover-nya Australia. Sebelum AUKUS ini ya? Sebelum AUKUS. Nah, dengan AUKUS bisa dibayangkan dari sini ada, dari sana ada, dari sini ada, jadi akan overlapping. Kemudian dia bicara tentang perjanjian antariksa, forum strategis dia juga sudah bicara ke sana. Yang paling penting dia juga bicara tentang ancaman infodemic. Mereka menyebutnya dalam dokumen mereka itu infodemic. Apa sih infodemic? Ternyata dia melihat ancaman signifikan di kawasan ini terhadap keamanan regional adalah bagaimana disinformasi. Informasi dan hoax. Nah, ini kan kita jadi menarik. Dia ini mau bikin counterintelligence, mau bikin apa? Misalnya contoh, atau dia mau bikin kempen. Misalnya tadi, Cina ancaman, Cina ancaman, Cina ancaman. Kita kan nggak tahu. Nah, jadi sekarang Indonesia itu banyak sekali kena aspek. Bukan, aduh nuklir lah, wanting lah. Kalau saya ditanya pribadi, itu nuklir gimana sih cara sikapnya biar cepat? Kita bilang aja sama Australia. Eh, kamu bikin kapaslah nuklir berhulu-ledak nuklir ya? Kalau kapaslah nuklirnya sih nggak apa-apa, berhulu-ledak nuklir. Maka kami akan lepas asilo. Udahlah, kita nggak mau pusing sama Afghanistan. Kalau nanti ada terobosan, lemparnya ke Australia. Pusing karena soal nuklirnya. Itu bisa begitu. Cukup-cukup begitu ya kalau soal ini. Soalnya yang dimersoalkan adalah kapal selam nuklir ya. Tapi yang lebih mengerikan tadi apa, Bu? Yang tahan aku itu membahayakan. Fakta Five Eyes, kemudian tadi kerjasama antariksa, kerjasama cyber, kerjasama infodemic tadi. Jadi dia akan verifikasi, investigasi, inspeksi, deteksi, pelaporan. Itu akan terkoordinasi antara tiga negara ini. Kayaknya, di imagine. Dan sekali lagi ketika saya ngomong Five Eyes, kita mesti ingat di dalam Five Eyes itu bukan saja negara-negara kamar nuklir tadi. Tapi ada juga negara lain yang ikutan, tanda kutip kan. Nah ini kan artinya Indonesia harus menjadi PR-nya tiba-tiba banyak. Jadi kalau kita nggak bicara cuma semata kegap pilihan tiga, kita bicara dari kegap pilihan satu, dua, dan tiga. Yang kemudian kita mesti tahan pertanyakan juga sebenarnya kalau buat saya adalah begini. Memang si O'okusu tidak menyatakan ini kita menghadapi Cina. Mereka tidak pernah menyatakan demikian. Tetapi kalau kita lihat urutan cerita selama ini kan jelas tidak itu dianggap ancaman. Nah, mungkin Indonesia akan harus berani bicara terus-terang lah. Ini kawasan-kawasan kita. Kalau kita buka peta nih, buka peta ya. Karena kalau nggak buka peta nggak bisa dipengerti. Kita lihat coba, di mana titik-titik base-nya Amerika. Di mana titik-titik base-nya Perancis. Perancis itu udah jebar loh di sini base-nya. Di mana titik-titik base-nya Inggris. Di mana titik base-nya Belanda. Mereka semua yang masuk sini semua dari tahun lalu. Saya udah teriak-teriak soal ini kan dari tahun lalu. Ingat nggak saya bicara soal Macron, bilang kita legram puizang aja, aku udah ribut kan. Ini pasti sesuatu terjadi. Nah, bener. Cuman blessing in disguise-nya, si Australia nakal. Kapaslamnya tiba-tiba mau sama Amerika. Sehingga si Perancis ngambek nih. Tapi kan bukan berarti terus Perancis sama NATO nggak kesini juga. Yang akan lebih mengerikan adalah, mereka sudah nggak satu vision nih. Yang tadinya mereka masih coalition of the building. Ini ada dua nih coalition of the building-nya. Satu Amerika dan kawan-kawan. Satu mungkin Perancis dan... Union Europe. Union Europe makanya. Nah, itu jadi... Nah, tapi kalau terhadap China, percaya tangan saya, justru China itu membalans kawasan loh. Ya, kita sekarang dikelilingi oleh coalition of the building kok. Oh, jadi China ini posisinya kalau menurut Bukoni, justru sebagai penyeimbang kekuatan di kawasan. Penyeimbang kawasan. Menjadi penyeimbang kawasan. Kalau nggak, kita sekarang dikelilingi semua oleh coalition of the building. Nggak ada coalition of the non-building lain. Gitu. Sekali lagi dari aspek pertahanan militer ya. Makanya kita mesti betul-betul memaknai betul apa sih non-alignment position itu, apa sih position non-block itu. Saya sampai berapa, dua hari lalu ya, saya menghadap ke Sekjen PDIP, Pak Hasto Kristianto. Saya bilang, Pak Hasto carikan saya dokumen asli Pak Pedatuh Presiden Soekarno tentang apa namanya, non-block. Non-block. Saya baca dokumennya, dan itu sama sekali bukan berposisi netral loh. Jangan salah. Bung Karno tuh malah menyatakan, kita tidak boleh bersifat seperti pengecut. Ambil posisi dan kalau perlu perang, perang. Yang penting, perdamaian itu diwujudkan untuk dunia. Gitu loh. Jadi kan menarik, yang selama ini kayaknya kita tangkep, non-block itu nggak kesini, nggak kesana, nggak begitu. Dokumennya resmi kok itu ada. Saya bisa bacakan. Jadi apa, posisinya apa, Bu? Kalau disebut non-block itu harus berposisi, dalam arti berposisi di tengah maksudnya? Berposisi membela betul-betul apa yang disebut mendukung perdamaian dunia. Jadi jangan takut perang, malah kita harus berani berperani. Saya bacakannya biar saya nggak salah, karena saya foto langsung dokumen tersebut. Sebentar. Soalnya dokumen kita kan nggak boleh salah-salah. apa-apa cantik? Aku dimarahin sama Pak Bobi. Ada anggota dewan, nanti gue dimarahin. Tenang, Bu. Pemerintah kita. Aku baca ya, izin ya. Ini pidato Bung Karno tahun 1961. Janganlah Anda salah paham. Non-block bukanlah netralitas. Ini bukan sikap pura-pura alim atau munafik dari seseorang yang menjauhkan diri dari penyakit menular. Politik non-block bukanlah politik mencari seposisi netral jika ada perang. Politik non-block bukanlah politik netral tanpa warna sendiri. Menjadi non-block tidak berarti menjadi penyangga antara dua blok raksasa. Non-block adalah pengabdian yang aktif bagi cita-cita luhur kemerdekaan yang berpegang teguh pada perdamaian, keadilan sosial, dan kebebasan untuk menjadi merdeka. Nah, kan jelas posisi Bung Karno itu non-block itu seperti tahun 1961. Bung Karno itu semua pesawat tempur alat-alat perang kita ya kan, termasuk kapal selam itu dari Rusia. Tetapi, jangan salah Amerika membantu 100% pembangunan Trigel Mark Reaktor dari Bandung yang sampai hari ini masih berdiri dan itu multi-purpose reactor. Apa sih makna multi-purpose reactor? Dia bisa jadi reactor riset, bisa jadi reactor membuat bom nuklil. Coba, itu hebatnya Bung Karno memainkan peran geopolitik geosatengis Indonesia yang ada benar-benar menjadi simpul kawasan. Makanya kemarahan saya terhadap AUKUS cuma satu. Dia bilang dia itu jangkar keamanan Asia Pasifik. Naco, nggak jangkar keamanan Asia Pasifik itu Indonesia, bukan mereka bertiga. Gitu loh. Ya, dengan non-alignment tadi ya maksudnya, politik non-alignment tadi ya. Oke, Pak Bobi tadi kan artinya kalau kita lihat sejauh ini sikap dari kementerian luar negeri kita atau dari pemerintah kita ini kan baru kepada mengingatkan soal non-proliferasi nuklir karena memang sebagian besar masyarakat secara umum ya bahkan juga kalau tidak salah Malaysia juga menyorotinya adalah lebih pada soal nuklirnya belum seperti yang disebutkan secara detail tadi oleh Bukoni. Nah, bagaimana dengan adanya masukan seperti ini, pendapat seperti ini? Artinya ada hal lain misalnya kerjasama pertahanan udara yang disebut cukup berbahaya kan? Kalau soal kapal selamnya sendiri sih mungkin biasa saja kapal selam bertenaga nuklir ya selama itu maksudnya adalah bertenaga nuklir? Iya, jadi pertama kalau soal nuklir apakah itu sebagai primary resource energy dari alutsista dengan apakah nuklir sebagai alutsista sendiri itu memang dibedakannya juga susah juga ya pokoknya nuklir untuk alutsista setelah saya itu jadi kita melihat kalau nuklir sebagai primary resource ataukah itu sebagai yang balestik rudal ya mungkin itu dianggap kesatuan oleh pemerintah tetapi kita intinya kan yang masuk dalam apa namanya NPT dan CTBT itu ya itulah respon Indonesia jadi secara diplomatik itu menurut kami sudah benar dan betul yang disampaikan tadi Bu Foni di dalam AUKUS itu ada leveling ministerial talk tentang hal-hal itu tadi bukan hanya urusan pertahanan nah ini mungkin memang bisa juga move ini kalau kita lihat ya kalau mungkin dari kacamata para analis gitu yang kita mungkin di parlemen bisa menerima bahwa ya ini kan sudah mulai di inisiasi Australia sikap-sikap yang anti China ini karena ada kecurigaan bahwa serangan-serangan cyber itu sudah mulai menyerang institusi negara di Australia dari China itu yang yang pertama kan setelah ada beberapa serangan cyber termasuk yang Biden itu kemarin aliansi-aliansi ini kan jadi terbentuk dan juga dianggap bahwa ada intervensi dari China untuk masuk ke dalam ranah politik di Australia jadi ya secara negara berdaulat ya kalau alasannya mungkin kita bisa memahami akan tetapi cara pendekatannya karena itu membahayakan kawasan kita harus memuatkan sikap diplomatik kita tidak setuju dengan mereka nah ini memang bisa kita imbangi saya sangat setuju itu yang disampaikan oleh Bu Kony mengenai adanya perimbangan antara China dengan Western LA di daerah Indo-Pasifik kalau yang sekarang mereka sampaikan karena itu kan daerah-daerah chock point logistik antara China dengan juga kepentingan dari pihak barat nah bagaimana tadi yang disampaikan Bu Kony bahwa ini semua harus dilihat diputar bagaimana caranya untuk menjadi favor atau keberuntung buat kita yang non-block jadi rimbangan ini memang sangat diperlukan oleh karena nanti ini mungkin selanjutnya berpengaruh kepada orientasi para panglima TNI yang akan dipilih nanti kita lihat apakah pilihan-pilihan ini memang terkait dengan peningkatan dan eskalasi-eskalasi di kawasan ini nah ada beberapa pendapat yang menyampaikan bahwa adanya soal AUKUS ini dan bagaimana Cina akan berespon ya paling ada yang paling cocok dengan pendekatan di kita adalah ya Cina paling akan lebih banyak show of force saja nah kalau show of force itu banyak akan lewat ZEE kita tinggal bagaimana caranya kalau mereka keluar masuk lewat situ apa pesawatnya lewat di sana ini tidak mengganggu kita jangan sampai nanti mereka maksudnya show of force dengan meriam yang terbuka di ZEE itu nelayan-nelainnya maling di tempat kita nah itu yang kita perlu sampaikan kalau misalkan dia show of force cuma buka tutup meriam mondar-mander-mander ya gak apa-apa juga tetapi jangan sampai itu diparalelkan dengan eksploitasi ekonomi di daerah berdaulat kita nah ini yang perlu ya bukannya bersiasat ya perlu kita sikapi juga pertama ya itu tadi dengan penebalan postur keamanan dan pertahanan di daerah-daerah yang kiranya riskan Bang Bowie mungkin seperti yang terjadi dalam beberapa waktu lalu ya di Natuna misalnya seperti itu ya ya kan ada bilang kalau kapal mondar-mandir ya kalau kapal mondar-mandir gak apa-apa walaupun dengan meriam terbuka tapi yang gak boleh itu kan kapal dengan mondar-mandir pakai meriam meriamnya diarahkan kepada kapal nelayan kita yang kecil habis itu mereka ada kapal nelayanya itu ya gak boleh tapi kalau mandar-mandir ya sebenarnya perampaukan jadinya kalau begitu ya maksudnya ya ada eksploitasi di daerah ZEE tanpa izin kita itu intinya itu tetapi kalau namanya show of force ya ini udah tidak bisa di apa namanya sudah tidak bisa di kita tidak bisa tidak kita hadapi ini akan pasti akan membuat suatu dinamika baru yang ya sejauh ini karena kita juga melihat jarak ya kalau sampai perang kelihatannya ya masih memerlukan beberapa fase lagi lah ada kelihatan lah bukan cuma radar aja dari fisik juga kelihatan tapi paling tidak adanya show of force show of force kayak begini oke tapi ini kan mengerikan nih kalau misalnya sekarang bicara konteksnya adalah kawasan ini adalah Laut Cina Selatan ya Bu Kony tadi menyebutkan kan cukup banyak sekali ya elemen atau aspek termasuk diantaranya ketika Perancis Perancis yang sekarang ini posisinya lagi ngambek dengan Australia begitu ya sementara di Laut Cina Selatan ini kan sudah ada beberapa titik ya Bu Kony ya nah apakah mungkin ini kemudian mungkin gini aja sih Bu digambarkan dulu bisa gak digambarkan dulu sederhananya bagi negara-negara ASEAN terutama Indonesia ketika ekskalasinya ekskalasi ketegangan akibat AUKUS ini meningkat dan kemudian Cina pun merespon dengan show of force atau mungkin lebih dari itu Bu Kony kalau kita lihat sebenarnya Cina itu bukan sebuah kejutan kalau dia itu mau buat apa itu sudah jauh-jauh hari jelas lah dan saya sudah paparkan ini di Sesko dimanapun juga itu termasuk Wantanas di DPR di Kemhang sejak 2009 itu saya sudah gambarkan bahwa misalnya Cina itu akan menyelesaikan brown water nevi dia itu tahun 2010an green water dia di 2020 green water itu apa sih dia itu sudah ada di kawasan karena memang dia ekspansi ekonominya akan semakin luas kemudian karena itu dia harus merasa daerah pengawalan untuk keamanan dia itu harus diperluas makanya dia kemudian sudah hitung kapan dia musuh punya kapal induk kapan dia musuh punya kapal induk kedua and so on and so forth kapan dia bangun jian 20 jian berapa pesawat-sawat tempel tercanggih dan lain sebagainya intinya dia itu gak pernah bohong bahwa kami akan memperluas menjadi green water nevi di tahun 2020 which is last year sehingga kalau kapal selamnya mereka kemana-mana atau kapal apa perang mereka kemana-mana ya itu udah bagian dari mereka menjadi sebuah green water nevi bukan buat atek orang tapi menunjukkan supermasi dia sebagai negara yang menuju ke green water nah masalahnya adalah dia kemudian juga menyatakan di ujung hari saya akan selesaikan blue water nevi saya apa sih blue water nevi itu berada di dalam gua samudera dalam suatu saat seketika dan terus-menerus itu marka blue water jadi bukan gini kita bisa kirim kapal KRI ke Somali sekali setahun atau sekali dua tahun sekali tiga tahun itu gak berarti kita bisa jadi blue water gak bisa tapi harus terus-menerus gitu kan dan ada seolah-olah patroli nah itu diselesaikan 2030 makanya dia tuh kembangkan juga kan kapal selam ke-1 kapal selam ke-2 kapal hidup 1 kapal hidup 2 makin canggih semua perselatan tempur dia gitu kemudian yang paling parah misalnya kemarin kan ada masalah riset diributan oleh Vietnam China tuh menggunakan mata atau wajah riset angkatan laut mereka untuk cover up kegiatan mereka di Laut Cina Selatan jangankan Laut Cina Selatan orang dari 5 tahun lalu 6 tahun lalu namanya nevinya China PLA nevi itu plan itu sudah ada di kutub selatan mereka pakai apa wajahnya nevi yang riset 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 biologi riset lingkungan riset energi blablabla yang mau dia buat dengan kacamata riset itu eh gue udah bisa sampai sana loh kemampuan angkatan laut kita dan dia sudah bisa di take up aja yang disana nah ini yang beda dengan sistem pertahanan kita kan kalau kita kan dari tahun berapa dokumen pertahanan kita bilang mau beli kapaslam kapaslam 12 misalnya ya kita tulis 12 tapi kita gak perasa jadi 12 misalnya nah sementara orang lain langsung bersiap-siap wah Indonesia mau beli 12 nah jadi ada hal-hal menurut saya yang kita mesti pahami tentang apa makna supermasi negara apa sih makna supermasi negara karena itu yang sedang dibuat baik oleh Cina baik oleh negara-negara yang merasa kepentingannya tergagung nah terkait Laut Cina Selatan inilah yang menurut saya itu parah betul ya Laut Cina Selatan kalau saya bilang claimant countries berantem itu bilateral selesai kok karena itu yang sudah disepakati Cina kalau sampai ada claimant countries berantem kami akan bicara bilaterally dia maunya bilateral gak mau belaterally nah tetapi yang menurut saya bahaya itu adalah non-claimant tapi strategic interest-nya besar siapa? ya itu tadi Amerika dan kawan-kawannya sehingga seorang Hillary Rodham Clinton pernah jauh-jauh di hari bicara Laut Cina Selatan adalah part of national interest Amerika Serikat kan gila boleh gak sekarang Indonesia ngomong Hawaii part of national interest-nya Indonesia kan aneh nah jadi maksud saya memang Amerika juga ada-ada-ada gitu kadang-kadang naik kemudian dia tuh gak sendiri lebih parah lagi hari ini dia membentuk patak dan gak main-main ini sama Inggris juga which is yang kapanpun juga apa berita roller navy kan jadi kemampuan maritimnya mereka semakin akan diperkuat tapi sekali lagi ketika kita bicara peran modern kemampuan maritim itu selalu diperkuat dengan tadi flotila lengkap darat laut udaranya juga bergerak gitu setepat bu Kone tapi kalau boleh sedikit ini apa namanya ketika bicara fakta pertahanan tuh kalau tidak salah ada beberapa sanggahan dari Australia ataupun mungkin Amerika dan sebenarnya Australia sih yang saya baca yang menyebutkan bahwa mencoba meyakinkan bahwa ini bukan fakta pertahanan kalau dari dokumennya mungkin gak itu bukan fakta pertahanan Bu Kone berat kalau dia gak dibilang fakta pertahanan tadi sudah dijalankan di awal dia bangun MRO bangun industri senjata bangun logistik sistem bangun MRO itu untuk kapal permukaan dan kapal bawah permukaan ya kan bicara antariksa bicara airspace oke cyber apa lagi you name it yang saya ulang dan dia bilang bahwa dia menunjukkan supremasi tiga negara untuk menarik garis serius menangkal langkah agresif geopolitik kawasan itu dia satetan statementnya jadi menarik garis serius menangkal langkah agresif dari perubahan geopolitik kawasan itu artinya apa itu sudah menurut saya sudah ofensif ya nah kemudian dia dia dengan membentuk saya mereka mau bilang gak fakta boleh aja tapi mereka terjadi adalah aliansi yang berbagi tadi kecerdasan buatan dibagi sistem bawah air sistem kuantum dibagi selangat jarak bisel jarak jauh dibagi kekuatannya intinya dia gak sendiri bersama-sama nah sementara itu saya bilang tadinya Australia itu negara pasifis di mata saya sehingga dia sebenarnya gak apa-apa dia memperkuat juga waktu dia merubah doktrin perangnya doktrin perang udara dia plane Jericho berubah 5 tahun lalu saya warning misalnya kita semua bilang gak apa-apalah doktrin perang Australia berubah lah saya waktu itu udah berpikir gak mungkin dia robah kalau dia suatu hari gak akan bikin sesuatu exactly kan doktrin perang Australia itu sudah berubah jauh dia berubah betul-betul untuk bagaimana dideploy ke kawasan dan dengan sebuah sistem yang canggih nah bicara kawasan kita mesti ingat ya Cina itu pernah menerapkan apa yang disebut Air Defense Identifier Zone di Laut Cina Timur dan itu tanggal 23 November dia umumkan tanggal 25 November bombernya Amerika itu ngecek apa ngetes ke daerah Adisnya Cina itu yang saya warning sekarang Cina pasti akan mengambil tindakan di Laut Cina Selatan mungkin dia akan menerapkan Adis apa yang akan diambil Indonesia jika itu terjadi karena itu akan sangat overlapping dengan jadi akhirnya overlapping kita bukan di ruang saja ruang laut atau ruang maritim tetapi juga akan di ruang udara nah kembali tadi bagaimana Indonesia harus bersikap ketika kita itu memiliki posisi geostrategi yang sangat seksi tadi memiliki selain of communication dan selain of trade kemudian juga ruang angkasa ruang dirgantara kita yang juga akan sangat strategis untuk kapal-kapal tempur bergerak tadi yang saya bilang kan jangankan cuma Australia ada kapal tempur Perancis dari Kaledonia ada basenya di mana di Australia akan terbang kemana pasti melewati Papua tidak diranyakan kalau ke arah Laut Cina Selatan and so on and so forth demikian juga kapal selam dan lain-lain kalau bicara konteksnya yang digambarkan Bukoni tadi memang dampaknya kelihatan sekali bagi Indonesia tapi kan mungkin saja Indonesia akan bisa disebut ya kurang maksimal kalau mau menyikapi soal AUKUS ini secara komprehensif atau kritis dan lebih apa solutif ya maka disitu harus bersama-sama dengan seluruh negara-negara di kawasan ASEAN Bang Bobi tapi bagaimana sih seharusnya dengan ASEAN ini karena kalau kita lihat Malaysia juga sudah mulai menyampaikan keberatannya tetapi di sisi lain ada Filipina yang agak berbeda dan apa dari pernyataannya sih kalau saya baca cenderung setuju dengan adanya AUKUS ini menghindari yang disebut dominasi dari Cina kalau saya tadi saya udah ingin pertanyaannya kalau saya melihat gini ya ASEAN itu akan susah berperan karena tadi sudah terpilah-pilah yang ASEAN tadinya hanya kepentingan negara-negara ASEAN ketika kita melibatkan apa beberapa ASEAN itu kan ada ASEAN regular forum ASEAN this ASEAN that maka ada kepentingan-kepentingan yang menumpang kepada negara-negara ASEAN tertentu menurut saya makanya tadi reaksi Filipina bisa berbeda karena dia merasa dia head to head dengan Cina dan selama ini yang backup dia Amerika Serikat makanya buat dia AUKUS menjadi sebuah kekuatan yang dia perlukan tapi intinya kenapa kita tidak menata merubah diri kita yang Indonesia saja jadi bagaimana dari pendekatan kita selalu reaktif sebenarnya konsep perang kita itu reaktif gak pernah punya passive defense artinya bagaimana pendekatan kita sepencegah itu kurang ada nah ini yang saya dari jauh hari sudah bilang ketika Presiden Jokowi menerapkan kita menjadi bervisi poros malikin dunia nawasita itu kan artinya dua samudera harusnya kita sudah merubah doktrin peran kita doktrin pertahanan kita doktrin bagaimana pembangunan kekuatan militer kita contoh tadi Wong Cina udah jauh-jauh hari kok ngomong dia mau jadi green, brown dan blue nya ya kan dan Australia bisa kita ukur menjadi kapan apa dan bagaimananya kenapa kita kemudian tidak berubah tadi kemampuan kita betul-betul mendukung apa namanya supremasi negara atas nama atas nama atau atas dasar visi poros malikin dunia nah kemudian Indonesia itu menurut saya harus paling penting juga sekarang bicara tentang airspace defense dan wartime defense element yang bagaimana kemudian fokus kekuatan kita itu harus betul-betul kita arahkan keempat utara, timur, barat, selatan karena ancamannya akan ada dari mana-mana nah ini menurut saya memerlukan Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Komisi I untuk betul-betul duduk bersama bagaimana sih sebenarnya dengan adanya AUKUS dan bukan cuma AUKUS saya merasa NATO dan Perancis atau at least Perancis dan EU countries juga akan berbuat sesuatu soon gitu ini pertanyaannya ke Bang Bobi ini kan Indonesia tidak mungkin akan apa bukan tidak mungkin kurang maksimal kalau kemudian berjalan sendiri ketika berbicara mau misalnya menentang atau mengingatkan soal AUKUS ini karena bisa juga meningkatkan tadi ada soal perlombaan senjata apa namanya show of force ya di politik kawasan bisa juga meningkatkan ketegangan atau ekskalasi ketegangan dengan Cina dan ini membahayakan negara-negara yang ada di kawasan begitu kan maka Indonesia untuk bisa maksimal tentu saja bersama negara-negara ASEAN lainnya nah bagaimana seharusnya peran di ASEAN ini ketika melihat AUKUS ini dan ini bisa menjadi masukan kepada apa namanya Menteri Luar Negeri tentu saja Pak Bowie ya tadi yang disampaikan oleh Bu Koni itu betul karena kita ini kan perlu peran penyeimbang nah sebenarnya semua antisipasi antisipasi itu kita kan sudah sudah sebenarnya sudah ada apa arahnya itu sebenarnya sudah sama-sama tahulah seperti tadi misalkan Jericho Plan 2016 ya makanya ada pengembangan organisasi lantas ada beberapa treaty yang lain nah contohnya saja yang paling utama itu tadi yang disampaikan yang menurut saya paling utama adalah China itu kalau sudah merencanakan sudah diumumkan itu betul yang disampaikan Bu Koni itu gak bohong mau bikin Blue Water Navy itu ada nah permasalahan di kita itu bukan hanya di Kemenlu tetapi misalkan perencanaan di kita itu bukannya bohong ya tapi tidak berkesinambungan nah itu yang akhirnya membuat pengambilan kebijakan menjadi lama sekali dan tidak on time nah kalau pengembangan namanya tidak on time itu kan sama aja ngasih apa dokter ngasih resep obat obatnya udah terlambat nah ini yang paling utama adalah sekarang rencana-rencana yang sudah diantisipasi ini benar-benar dikerjakan boro-boro kita menyelesaikan contohnya misalkan MF3 sekarang aja MF-nya ada apa enggak kita masih kapal selemnya kapal selemnya sekarang mau beli negaranya belinya aja juga kita masih bingung sedangkan disana sudah jelas ada ancaman ini jadi ya jangan kita nantinya akan respon-respon ini akan menjadi retorika diplomasi adalah satu hal tetapi implementasi dengan membuat kekuatan strategis di tataran fisik itu juga perlu misalkan dengan Filipina atau di kawasan coba masalah soal mudah saja masalah bikin peluru namanya di Filipina kan enggak ada namanya pabrik peluru kenapa kita enggak bikin mau bikin aja enggak jadi-jadi suplai dalam negeri enggak jadi-jadi Malaysia juga enggak ada pabrik peluru hal-hal seperti ini yang memperkuat industri pertahanan di negara-negara ASEAN ini juga sepertinya saya ke Bukoni dulu deh kalau begitu Bukoni mungkin bisa kita lanjutkan bagaimana dengan Filipina ini Bukoni artinya apakah memang perlu sebenarnya kompakan di ASEAN mengikapi AUKUS atau sebenarnya enggak apa-apa Filipina biar beda atau Malaysia juga merasa keberatan dengan AUKUS ini dan Indonesia juga perlu apa namanya bersikap juga Bukoni bagaimana melihat soal kekompakan ASEAN saya menyambung yang dicampaikan Pak Bobi tadi ya karena menurut saya lagi-lagi menyentuh satu hal penting Pak Bobi bicara tentang tadi misalnya peluru saja sederhana nih ya peluru aja kok negara ASEAN enggak terpikir gitu loh untuk pikirkan bersama bagaimana ketersediaan peluruan diri gitu kan bandingkan dengan AUKUS yang tiba-tiba bangun bukan saja peluru logistik sistem MRO ya kan kemudian industri nya gitu kan industri senjata nah yang mau saya bilang disini sebenarnya cuma satu ASEAN itu selama saya mengikuti ASEAN dari awal ya saya kan sempat terlibat sekali apalagi dalam eranya Pak Martina Terlegawa karena saya menjadi semacam jurubicara ASEAN untuk political security leg ke keliling dunia lah dikirim oleh KEMB nah sekarang saya melihat sebenarnya political security pilar ASEAN itu yang kita sudah bermitting banyak sekali bermitting ASEAN itu kan rutin setahun berapa kali kan nah apa sih konkretnya gitu karena kalau yang tiga dua pilar lainnya sepertinya sudah terwujud ya Pak Indra tapi ketika kita bicara tentang tentang apa tentang political security itu seolah-olah itu high hanging fruit gak pernah mau dibahas yang mau dibahas yang ekonomi yang sosial sosial budaya low politic gitu nah jadi kembali tadi yang disampaikan oleh Pak Bobi kalau bicara tentang peluru aja itu aja bisa salah satu bentuk kan industri pertahanan ASEAN aja itu bisa menjadi satu bentuk kerekatan ASEAN dalam bentuk political security selama ini memang ada bukan gak ada ada apa nevi to nevi talk efforts to efforts talk tapi maksud saya beyond talk itu apa gitu loh jadi jangan cuma talk bukan talknya aja ya iya bukan talknya aja terus menyambung yang disampaikan Pak Bobi tadi misalnya tentang bagaimana MAF yang sekarang masih ada atau tidak makanya ada joke diantara kami akademisi sebenarnya Menteri Pertahanan itu bukan Prabowo Subianto bukan Ibu Sri Mulyani karena mau dibuat apapun sehebat apapun oleh Mabes TNI oleh angkatan even oleh Kemhan at the end of the day yang menentukan itu adalah Ibu Sri Mulyani gitu nah inilah pertanyaannya apakah ketika kita bicara tentang supermasi negara kita paham gak sih apa artinya supermasi jangan-jangan kita cuma bilang ini supermasi Amerika China gak ngerti supermasi Indonesia itu apa supermasi itu artinya kita bebas sebagai negara membuat pilihan tentang keamanan tentang politik tentang diplomatik tentang ekonomi dari bentuk eksternal paksaan apapun jadi gak boleh ada bentuk eksternal memaksa beberapa hal itu nah artinya apa kemampuan kepertahanan kita ya kan tidak boleh berbatas anggaran harus berbatas ancaman gitu karena ketersediaan anggaran itu menjadi excuse usang yang menjadi sesuatu model yang dipakai terus sekarang saya mencontohkan dengan Pori kenapa Pori di eranya Pati itu bisa menaikkan anggaran pertahanan sampai lebih dari 100% kenapa ya kan karena besar loh anggaran Pori itu ya kan hampir sebesar kenapa karena Pori bilang ini ancaman saya pokoknya anggarannya harus segian beda sama TNI TNI itu berbalik ini ada anggaran segini loh nah TNI tolong nah buat sementara ada lagi faktor lain mereka ini kayak punya apa ya gak tertulis tapi seolah-olah uh pakuh gitu harus bagi rata atau kalau beda itu beda-beda tipis nah jadi kalau ada anggaran 100 juta misalnya yaudah masing-masing kira-kira 25 juta kira-kira permatra permatra ya kan nah sementara permatra dan mabes ya nah sementara tidak bisa sebuah ketika negara berbicara supermasi maka anggarannya itu berbataskan anggaran gak mungkin dan juga gak bisa berbataskan tadi angkatan yang dibagi rata sekarang sudah jelas kok kawasan ini yang sangat di emphasize kan keamanan maritim keamanan tadi yang saya bilang ruang dirgantara dan ruang maya gitu nah itu gitu tapi bukan berarti saya mengecilkan angkatan darat bukan itu loh makanya juga jangan salah dimaknai tetapi kita bagaimana bersifat outward looking defense which is yang paling penting adalah memperkuat Navy dan juga Air Force dulu artinya secara konsekuen anggaran itu akan berbasis kepada dua itu dulu baru yang darat mengikuti di belakangnya gitu loh karena tadi harus berubah apa namanya apa konsep visi dan doktrin pertahanan oke baik kita tadi lumayan agak banyak nih ya bicara dari sisi luarnya dulu politik kawasan ya sekarang kita coba lihat bagaimana di Indonesia sendiri menyikapi kondisi politik kawasan akhir-akhir ini ya Bang Bobi ya nah apa tadi beberapa catatan sih sudah disampaikan Bu Kony tadi ya soal bagaimana kita membangun apa namanya sistem pertahanan kita kemudian tadi disinggung soal supermasi negara kita kalau tadi disinggung juga soal anggaran untuk pertahanan kita ini memang dari lihat anggarannya dulu baru diterapkan kepada penggunaannya bukan kebutuhannya apa maka anggarannya yang menopang begitu Pak Bobi coba kita tarik ke dalam dulu tadi kan kita sudah melihat dari luarnya ya ya betul kalau yang ideal kan memang dari postur dulu langsung ke anggaran tetapi kan kalau karena kita ini ada beberapa keterbatasan apalagi rencana-rencana yang dibuat di 100 hari di tahun 2019 itu kan ibaratnya berubah semua karena ada urusan virus corona ini kan nah ini yang membuat bagaimana pengambil ya ekonomi dan juga pertahanan ini pemerintah perlu mengambil beberapa prioritas-prioritas nah prioritas-prioritas ini inilah yang disesuaikan dengan adanya dinamika di kawasan nah kalau sekarang kan sudah jelas kalau misalkan ada seperti begini bagaimana mempercepat itu tadi pemenuhan postur di Kogap Wilhan 3 misalkan itu harus lebih prioritas dibandingkan dengan hal yang lain itu salah satu contoh dan juga soal yang AUKUS ini tadi disampaikan Bukoni ini ada kemungkinan bukan hanya urusan fisik di di sektor pertahanan atau di ZTE kita karena ini juga bisa apa namanya memicu adanya ya perang tanding di bidang mitra-mitra ekonomi kan sudah dijelaskan di Perancis ini sudah mulai bereaksi betul beberapa item-item perdagangan dan juga di kawasan sekitar dan juga kan ada beberapa di kawasan kita ini Indonesia sebenarnya mendapatkan benefit lah dengan adanya perlintasan dari kawasan timur ini untuk yang langsung ke Australia bukan yang tadi yang Bukoni bilang teroris ya tapi kalau kayak gini kita langsung aja kasih bebas tol aja lah gak usah pakai ditangkep-tangkepin di Papua langsung aja dibablasin ke sana kita perlu mewaspadainya ya asilum jangan perlu kita perlu kita waspadai jadi eskalasi AUKUS ini bukan hanya di sektor pertahanan tetapi kita bisa kehilangan pendapatan dari boykot-boykot negara-negara yang terdampak dengan ketegangan antara AUKUS dengan Perancis dan juga beberapa mitra di negara-negara ASEAN nah ini yang saya belum tahu apa Kemenlu ini dalam masa sidang berikut ini apa yang sudah dipersiapkan karena kan ini tidak tergambar di dalam APBN 2022 waktu kita membahas APBN 2022 kita tidak membahas mengenai ternyata adanya eskalasi di Indonesia Timur kita tidak di perdagangan kita kita tidak membahas adanya kemungkinan potensi adanya beberapa kehilangan kehilangan pendapatan terhadap perlintasan perlintasan ke Australia contohnya seperti itu jadi sebenarnya ada beberapa hal yang sudah kita rencanakan itu sudah benar tinggal bagaimana pemenuhannya seperti contoh postur dan aliansi-aliansi strategis untuk menghadapi itu tadi bukan hanya pertahanan karena di ministerial level itu juga termasuk perdagangan ini yang sepertinya kita belum siap sehingga dinamisasi di sini langsung harus di respon dengan rapat cepat di antara kawasan regional sehingga nantinya walaupun pendapatannya mungkin tidak sesignifikan perlintasan ini tapi itu kan juga perlu menjadi reserva kita supaya perlintasan ini bukan hanya soal wangnya tapi salah satu juga kita simpati terhadap mitra-mitra negara dagang Australia yang juga kita mendapatkan dampak ekonomisnya itu yang bisa kita lakukan yang tidak sempat terrefleksikan di dalam undang-undang APBN 2022 oke baik nah kalau bicara soal pembangunan sistem pertahanan dan lain sebagainya tentu kan dan apa kesadaran tentang politik kawasan ya berarti kan soal kebutuhannya tidak hanya tentang bagaimana diplomasi oleh kementerian luar negeri tetapi juga tentang di apa namanya pertahanan kita militer kita momentum momentum ini saya mau bicara ke Bukoni momentum tentang pergantian panglima ini apakah memang dari figur karakter figur ini diperlukan khusus yang bisa melihat dan disesuaikan kebutuhannya dengan perkembangan politik kawasan Laut Cina Selatan ataukah sebenarnya siapapun itu tidak masalah tidak menjadi terlalu signifikan karena memang sistemnya sudah berjalan seperti yang Bukoni gambarkan tadi kalau sistemnya berjalan seperti itu kalau saya ditanya sebenarnya kalau terkait panglima ini sekali lagi saya tidak pernah mau mendoruri presiden dengan hak beroperasinya tetapi sekali lagi ketika saya melihat kawasan hari ini alasannya kawasan perkembangan kawasan dan geopolitik yang mengikutinya geoekonomi yang mengikutinya yang disampaikan oleh Pak Gobi saya merasa sangat yakin bahwa seharusnya yang diambil oleh presiden sebaiknya dari angkatan laut atau angkatan udara kenapa walaupun angkatan udara tidak mungkin atau mungkin saya tidak tahu atau seharusnya presiden tapi kan rasanya bukan tidak mungkin bisa saja darat juga dua kali berturut-turut tidak ada masalahnya udara juga dua kali berturut-turut tapi saya bicara tentang menurut saya menurut saya jadi calon panglima kita itu akhirnya bergeser karena kejadian AUKUS ini gitu kan karena AUKUS ini kan tidak cuma AUKUS Pak kalau kita dari tadi lupa seringgung AUKUS itu memperkuat The Quad The Quad itu ada India ada Jepang jadi ini kan juga menjadi konstelasinya itu menjadi lebih kompleks lagi gitu kan nah kenapa saya bilang harus dari dua angkatan yang saya sebutkan karena yang bervisi outward looking itu adalah angkatan laut dan dua angkatan udara bukan berarti angkatan udara tidak tetapi untuk memahami konstelasi kawasan bagaimana mengitung apa projection ke kawasan bagaimana interoperabilitas yang harus dibangun antara tiga angkatan tiga matra gitu kan juga interoperabilitas diantara angkatan sendiri bagaimana membangun network centric warfare antara tiga angkatan kapan dia dideploi di ZEE kapan melampaui ZEE kapan di dua samudera this and that maka menurut saya inilah momentumnya kita harus mempunyai panglima TNI yang berasal dari angkatan laut gitu kan atau juga bisa angkatan udara tetapi sekali lagi karena ini sekarang kita lagi bicara tentang kawasan maritim yang sedang dipersoalkan jelas-jelas oleh mereka ya walaupun dinyatakan Cina tentang Laut Cina Selatan oleh Amerika tapi jelas-jelas itu kok makanya itu yang kedua saya juga harus singgung begini kita harus paham dokumen AUKUS itu juga salah satu yang di ministerial meeting mereka itu berbahaya buat Indonesia contoh apa mereka bilang mereka akan memperkuat PIF apa itu PIF Pacific Islander Forum selama ini yang menyinggung Papua dan selalu mendukung Papua Merdeka tanda kutipnya itu bagi adalah beberapa negara PIF satu atau dua negara PIF nah sekarang PIF diperkuat kemudian apalagi yang disinggung oleh AUKUS dokumen Timor Leste apalagi PNG nah buat saya itu jadi aneh dia mendukung sebuah kerjasama di PNG apa perdalaman untuk energy security kalau gak salah apa tujuannya begitu kan ya nah sekarang kalau saya dari kacamata Indonesia saya dari kacamata saya Indonesia di The Quad kita gak ada yang ngomong karena The Quad itu bicara tentang bagaimana ancaman kepada sealant of communications mereka ada dimanapun mereka akan attack bersama empat negara itu kira-kira lah kalau kita tanya The Quad itu mau ngapain nah sekarang ada AUKUS yang juga ngangkat Timur Leste ngangkat PIF ngangkat PNG loh kita ini punya isu Papua yang demikian demikian sensitif dan di tengah rai Australia itu juga ada bermain mata dengan Papua gitu dalam isu Papua misalnya tadi penerimaan di sana kan itu menurut saya bagian dari gak fairnya Australia terhadap kita nah artinya Indonesia itu betul-betul harus hati-hati nah disini saya berbicara angkatan darat kenapa kalau panglima kita nanti dari angkatan laut maka dia juga harus bisa mampu makanya latar belakang Pak Yudo Bargodo menurut saya itu sangat pas kalau pernah menjadi panglima kogak pilar ya dan gak ada komplit dari angkatan darat tentang beliau menjadi panglima kogak pilar waktu itu nah disitulah kita bicara tentang angkatan darat yang bisa infiltrasi keluar jadi infiltrasi kalau diperlukan kemana pun itu harus bisa nah itu mungkin nanti PR dari panglima baru yang berbasis laut atau udara tadi untuk bisa mengarahkan angkatan darat jadi sekali lagi saya membayangkan bahwa Indonesia sudah harus meninggalkan doktrin perang lamanya yaudah kira-kira bahasa saya gitu lah karena kawasan udah gak mungkin lagi kita in world looking defense sudah harus out world looking ancaman kita tuh gak datang dari dalam rumah dalam rumah paling siapa sih Papua, Poso kan ya kan atau terorisme lokal lah gitu atau nanti kalau ada hasil menakal tapi kan bagus kalau kita bisa lebar kalau Australia sudah aja Australia mikir sendiri kan nah tapi yang lain kita tuh ada hadapi ini dari luar dari luar Pak Indra which is ini yang menurut saya kenapa kita harus memerlukan sekali lagi perubahan visi misi pertahanan dan juga doktrin pertahanan dari inward looking defense menjadi outward looking defense exactly seperti yang dibuat oleh Bung Karno di tahun 1961 itu dia maksud saya tadi outward looking defense ya Bung Konya nah Pak Bobi mungkin bisa ditambahkan terkait dengan kebutuhan dalam negeri kita tidak tidak bisa berbicara satu calon atau dua calon atau bagaimana ya tetapi ini tentang kebutuhan apakah memang itu menjadi penting atau sebenarnya siapapun asal sistemnya dengan kesadaran apa namanya outward looking defense tadi seperti yang disebut Bu Kony maka sebenarnya bisa siapapun tetapi bagaimana dengan pendapat Soal kapabilitas ya kita kan secara objektif di parlemen harus mengatakan bahwa semua peluangnya sama masalah kapabilitas sekarang kalau kita mencoba mengenai subjektivitas presiden kalau misalkan ada dinamika seperti ini nah kalau saya hanya bisa menyampaikan bahwa presiden kita ini sangat-sangat cerdas kenapa mungkin banyak masyarakat bisa melihat misalkan ini kan ada ketegangan antara Australia ada Amerika ada UK dan juga di sebelah sana ada Perancis nah ini satu hal dan ada China nah dilihat dari negara-negaranya aja dulu nah coba dipikirkan pertama Panglima TNI kita yang lama bahasa Perancisnya lancar kenapa sangat lancar Perancis itu adalah pemimpin negara-negara Kaledonia ya itu termasuk juga apa istilahnya etnis yang etnik Melanesia maksudnya nah ini kan adalah salah satu contoh untuk bagaimana upaya-upaya diplomasi jadi kalau kita ngeliat bukan cocok lagi ya Bu Konya secara gestur tetapi kita lihat background-background atau kita paling lihat terakhir latihan-latihan gabungan militer latihan gabungan militer itu kan memang kepala staf bisa bikin sendiri kalau gak disetujuin presiden mungkin gak tidak mungkin kan nah kita lihat yang latihan sama Amerika siapa satu bulan sebelumnya yang satu bulan sebelumnya kan ada Makassar Passing Passing Street dari Angkatan Lantas profil Angkatan Udara kita pimpinannya itu sangat dekat maksudnya sering sekali memberikan maksudnya latihan atau apa baik di Amerika pun Australia tapi jarang sekali ke daerah Eropa nah ini kan bisa disampaikan sedangkan di Angkatan Laut kita kasalnya ibaratnya jaranglah kelihatan acara di Amerikanya baru pulang baru pulang kemarin itu yang dari Hawaii East Coast West Coast juga kemarin kesalahan dari Hawaii udah West Coast itu ya nah ini adalah salah satu gestur-gestur yang nanti mungkin bisa diperhatikan bagaimana nanti masalah keterwakilan Indonesia untuk menyikapi ini itu kita lihat dari pemilihan nanti bahwa ABC ini sebenarnya kan punya runtutan di belakang yaitu tadi tentang background-background negara-negara tersebut nah nanti ya jadi yang sudah jelas kan yang memiliki latihan dengan China dalam satu bulan terakhir ini kan yang terakhir-terakhir ini kan hanya di matra laut sedangkan kalau yang di Amerika matra darat kalau Australia kan Indonesia itu kan memiliki apa namanya yang angkatan udara juga mengajar di seskonya di angkatan udaranya di Australia kalau tidak salah ya Bu Connie ya kan ada yang tahun itu loh yang pengajaran itu jadi dari pemilihan individunya menjadi kepala staff saja presiden kita ini sudah sangat jeli tinggal nanti bagaimana dimunculkan terhadap dinamika terkini makanya saya selalu sampaikan semuanya tiga-tiganya memiliki peluang yang sama kalau baik dalam secara objektif dan juga ilmu cocokologi yang tadi itu jadi kita akan mendukung siapapun pemilihan presiden gitu Mas Indra pasti itu memang hak prerogatif presiden dan kita sedang tidak sedang tidak mempermasalahkan itu tapi tapi yang ingin saya tanyakan adalah lebih kepada artinya wajah panglima TNI yang nanti dipilih presiden ini jika dikaitkan dengan posisi politik kawasan terutama AUKUS kemudian ada Dekuat tadi apakah akan menjadi bahasa simbol bahwa kita akan cenderung ke yang mana begitu maksudnya Pak Bobby atau bukan jadi sebenarnya gini kalau sebenarnya masalah program program ini kan panglima ini kan sudah memiliki kesinambungan yang MEF ini kan sebenarnya ada suatu kesinambungan ibaratnya sudah ada embernya yang sudah harus diisi itu jadi siapapun orang itu bisa tetapi itu betul keterwakilan panglima nanti itu akan merepresentasikan bagaimana pendekatan Indonesia ini dalam menjadi mencoba untuk menjadi penyeimbang di kawasan itu saya rasa sangat betul itu adalah salah satu pertimbangan subjektif dari presiden saya sangat yakin itu bukannya lebih belat kemana ya tetapi itu akan melihat bahwa kita akan cenderung berkomunikasi kemana betul itu walaupun secara di dalam tataran formal semua sama maksudnya setiap negara-negara itu kita sama ya tetapi mana yang diprioritaskan dalam waktu satu tahun ke depan dua tahun ke depan nah ini itulah masih banyak rahasilannya kayaknya Pak Bumi belum disampaikan kelihatan tertahan-tahan ya ya tapi bukannya boleh sedih sebagai penutup bukannya kembali ke AUKUSnya tentu saja maka apa yang paling paling penting dan segera harus dilakukan oleh Indonesia terkait dengan ya boleh disebut penolakan atau keberatan terhadap AUKUS ini bukannya tadi seperti saya sampaikan bahwa kita harus memaknai apa sih makna supermasi negara yang tadi saya sudah jawabkan nah dari supermasi negara kita bicara AUKUS bukan bicara kapaselan nuklir saja berternaga nuklir saya gak bilang kapaselan nuklir kapaselan bertenaga nuklir saja tetapi tadi beberapa hal yang sudah dibintingkan ministerial meeting mereka yang sudah demikian dalam bicara tentang semua hal termasuk bagaimana penegakan HAM tadi saya belum singgung ya PIAF belum penegakan HAM belum penegakan demokrasi yang mau saya bilang Amerika dan kawan-kawannya bisa saja masuk kemanapun dalam unsur apapun mau nama kacamata HAM kacamata penegakan demokrasi atau apapun jadi kita harus sangat hati-hati gitu kan apalagi tadi kalau saya lihat PNJ diurusin Timor-Leste diurusin PIAF diurusin lah terus Indonesia negara tetangga kalau gak pernah diajak perhatiannya kemana gitu itu misalnya nah jadi jadi menurut saya itu harus betul kita dalami jadi sekali lagi bicara AUKUS kita mesti paham ini bicara sebuah konsep geopolitik besar ketika pernyataan Biden itu menyatakan bahwa AUKUS itu menjadi jangkar keamanan pendamaian Asia Pasifik pertanyaan saya kalau saya boleh menanyakan kepada Presiden Biden Anda mau bisa soal perdamaian di sini dan keamanan di sini bagaimana Anda menjadi jangkar kalau sekarang kita yang punya rumah ya kan kita yang punya kawasan you don't even talk to us gitu apalagi Indonesia yang dalam posisi geopolitik geostrategisnya kita punya jantung urat nadi yaitu silence of communications dan silence of trade yang mau kemanapun dibicarain itu namanya kapal perang ya kan apapun juga malah harus lewat kapal kita gitu atau alki kita gitu nah jadi menurut saya mereka tuh sudah ignore kita di dekuat sekarang ignore kita di AUKUS exactly itu yang terjadi dan itu menurut saya harus perlu pertanyaan tegas dari negara karena kita bicara tentang supremasi kawasan Anda boleh bicara tentang supremasi Amerika Inggris dan Australia tapi kami bicara tentang supremasi kawasan kami dan supremasi Indonesia sebagai negara yang memegang jantung dan urat nabi kawasan nah bagaimana Pak Bobis bagaimana menutup juga ketika bicara sadar soal supremasi kawasan itu jadi utamanya respon yang perlu disampaikan awal kita terus-menerus harus menikapi bahwa kita ini protes keras terhadap adanya alutsista nuklir itu dulu kalau masalah nanti itu mereka akan berkriti dengan membuat fakta di bidang-bidang lain kan ya itu sebagai negara berdaulat kita hanya bisa menghormatinya tetapi khusus untuk terhadap keberadaan akan adanya alutsista yang nuklir ini yang kita fokuskan disitu dulu lah kalau menurut saya ya dari pemerintah itu kita harus protes terus-menerus terhadap tersebut kita juga tidak perlu ikut apa perang dagang antara Perancis dengan Australia ini saya rasa tidak perlu dulu kita harus fokus dalam masalah soal apa namanya soal nuklir sebagai alutsista yang ada di kawasan nah yang kedua yang paling utama adalah secepatnya pemerintah segera memastikan adanya rencana yang berkesinambungan itu yang disampaikan tadi saya setuju dengan yang disampaikan Bu Kony bahwa rencana ini harus berkesinambungan jangan berubah-berubah kalau berubah-berubah semua yang sudah dirancanakan dari tahun 2019 sudah terdeteksi tahun 2016 yang membuat rencana itu ini tidak bisa dilakukan dan yang ketiga adalah semenjak Presiden Jokowi kan sudah kemarin berpidato di PBB dan ini dengan kita ngelihat saja dari urutannya saja beliau bicarakan sebenarnya Indonesia ini dalam bahasa gampangnya sudah diuongke di masyarakat internasional tinggal bagaimana dengan kewibawaan tersebut kita dengan 10 negara ASEAN ini bisa memastikan bahwa kepentingan dari 2 kekuatan besar mengenai keamanan yang akan dihadirkan di kawasan Indo-Pasifik ini pun kan sudah baru berubah bukan 10 tahun yang lalu bukan ini juga baru berubah dokter ini dari negara-negara aliansi Amerika jadi 10 negara ini Indonesia harus tetap lebih intensif sehingga nantinya apapun dinamikanya kerjasama-kerjasama ini kerjasama ini kan adalah intinya adalah mendistribusikan resources dan yang mana yang resources yang paling memiliki keunggulan advantage di kawasan di 10 negara tersebut untuk merespon apapun dinamika yang akan terjadi di kawasan Australian ini oke terima kasih Mas Bobi terima kasih Ibu Koni atas ulasannya memang selalu luar biasa di crosscheckmedcom.id salam sehat selalu Assalamualaikum terima kasih ya ya itu tadi perbincangan kita dalam crosscheckmedcom.id terima kasih Anda terus menyaksikan crosscheck yang memang hadir setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat saya Indra Molana sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati